Teman-teman, jadi terkait dengan aksi teroris di Christchurch, di dua masjid, Al-Nuruh dan Rilbud, tentunya kembali saya tekankan bahwa Indonesia mengecam keras aksi teroris tersebut, yang juga telah memakan korban WNI, satu orang meninggal, dan dua orang buka-buka. Jadi sebagai rikat, bahwa pada saat terjadinya serangan teroris tersebut, diketahui ada enam orang WNI yang saat itu ada di masjid dan di sekitar masjid Al-Nur. Dari enam orang tersebut, tiga berhasil mengalirkan diri, Dua, tidak sempat masuk ke masjid, dan satu, diketahui dikonfirmasi meninggal, terutama Bapak Lili. Di masjid Linwood, diketahui ada dua WNI yang berada di masjid tersebut pada saat kejadian serangan teror tersebut. Dari dua WNI, keduanya terluka, yaitu seorang ayah dan anak. Ayahnya lebih parah daripada putranya, namun keduanya sekarang sudah mendapat perawatan dan perlahan-lahan pulih kembali. Mungkin itu yang perkembangan, tadi pagi Ibu Menteri Luar Negeri bertemu dengan kuasa-usaha etnik-terim dari Kedubes Selanjian Baru. Dan Ibu Menteri kembali lagi menyampaikan kecaman keras Indonesia terhadap serangan teror yang terjadi pada hari Jumat. Ibu Menteri Luar Negeri juga menyampaikan duka cita mendalam dan simpati kepada keluarga korban dan korban dalam serangan tersebut. Selain itu juga disampaikan kesiapan Indonesia dan solidaritas Indonesia kepada masyarakat di Malaysia dan di Jujud, khususnya masyarakat Islam. Dan kesiapan Indonesia untuk memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan oleh New Zealand dalam menghadapi kresis ini, situasi ini. Pada hari Sabtu, Ibu Menteri Luar Negeri juga secara langsung telah menyampaikan kendolun ses dan kecaman Indonesia terhadap serangan teror tersebut kepada Menteri Luar Negeri Selanjian Baru. Dalam kesempatan tersebut juga Menteri Luar Negeri Menteri Ibu Menteri Luar Negeri Kembali menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan support dan solidaritas yang dibutuhkan oleh pemerintah Jaljian Baru. Dan itu yang kami bisa sampaikan terkait dengan update situasi di Christchurch yang terkait dengan UNI. Yang terkait dengan bencana di Lombok, beberapa hari yang lalu ingin saya sampaikan bahwa informasi yang tidak terima, bahwa terdapat dua warga negara, delapan warga negara asing yang menjadi korban. Dalam hal ini, kedelapan tersebut adalah warga negara Malaysia. Dari delapan tersebut, dua telah diketahui meninggal. Dan enam lainnya luka-luka dan saat ini berada di rumah sakit di Lombok dalam perawatan. Tentunya kita telah dari awal berkoordinasi dengan pihak Kedugus Malaysia di Jakarta untuk menyampaikan setiap kekembangan. Kita juga menyampaikan biar langsung kawal kepada keluarga korban yang meninggal, baik itu di sini maupun di Malaysia. Kita terus sampai berkoordinasi dengan pihak ke Malaysia untuk menindaklanjuti dan memfasilitasi upaya yang enam, yang luka-luka untuk kembali ke negara lain. Ya, terkait dengan kecelakaan Ethiopian Airlines minggu lalu, sudah dapat kami sampaikan bahwa proses identifikasi sudah akan mulai dilakukan. Jadi pihak pemerintah Ethiopia telah membentuk tim, berbagai tim. Salah satunya adalah tim untuk melakukan proses identifikasi. Dalam hal ini, dalam tim tersebut ada dari Federal Police Ethiopia, Interpol, dan juga dari Kementerian Kesehatan Ethiopia. Dapat kami sampaikan bahwa sampel DNA dari WNI yang meninggal telah dikirim dari Roma yang mengambil sampel adik dari WNI tersebut. Diperkirakan harusnya sudah sampai di Alisa Baba. Namun demikian, informasi yang kita terima dari Alisa Baba, proses identifikasi akan memakan waktu beberapa bulan. Tentunya kita terus mendorong agar proses identifikasi tidak segera dilakukan, sehingga keluarga dapat segera menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan closure dari kecelakaan yang sangat buruk ini. Terima kasih.